Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat, senang sekali dengan anak asal kabila dapat menemani sahabat semuanya Nah sekarang seperti biasa juga nih ya, anak selalu dikembali oleh para wanita ini Dan salah satunya adalah bersama dengan Bapak Asep Wow, Bapak Asep ini sangat bersemangat sekali ya Harus semangat ya Pak ya Iya harus semangat, UKM harus semangat Nah bantuan juga nih sahabat ya kan, Bapak Asep ini bisnis apa sih Nah langsung aja nih ngobrol-ngobrol sama Bapak Asep ya Bapak Asep, apa nih bisnisnya Kita punya cemilang dari jamur, kita jamur crispy oven kita Wow, jadi jamur crispy oven Nah bedanya ini apa nih Pak dengan jamur crispy yang biasa saya temui nih ya Pak Biasanya saya temui kalau misalnya jamur crispy itu di pinggir jalan Dan biasanya depan-depan SD, depan-depan sekolah Itu biasanya Pak Betul Saya suka Nah apa nih bedanya nih Pak Kalau jamur crispy yang di pinggir-pinggir jalan itu Biasanya kan dia masih banyak minyak ya Nah itu untuk yang siap saji, kita juga buat siap saji Cuman alhamdulillah sih minyak gak terlalu itu Tapi kalau kita untuk yang dikemas seperti ini Alhamdulillah udah kering Prosesnya jadi 3 kali proses Jadi ini ada 3 kali proses penyaringan tentunya Jadi udah tanpa ampas, tanpa minyak Iya betul Soalnya Pak bener Pak Saya biasanya kalau misalnya di pinggir jalan Beli jamur crispy Minyaknya itu Pak Uuuu Tiada tarak pokoknya Dan ini tanpa pengawet juga ini Tanpa pengawet Nah banyak tau juga Kalau biasanya tanpa pengawet Lamanya gak akan bertahan lamanya Pak Biasanya ya Kalau ini gimana Ini alhamdulillah Setelah kita uji coba ya Kita uji coba sendiri ya Itu sekitar 2 bulan masih itu Masih Masih garing, masih kuat Masih rintang gak? Masih renyat Dengan keadaan tertutup begini Dengan kondisi tertutup Wah Jadi ini Dari kemasannya ya Pak Ada kemasannya yang saja Sangat menarik ya Karena apa? Karena kan Kalau misalnya buat sahabat Yang pengen jalan-jalan Pengen tinggi Pengen bawa cemilan Tapi gak ribet Nah ini Biasanya kalau yang di pinggiran jalan Plastik biasa ya Pak Iya Minyaknya ada kemana-mana nih Pak Sedangkan yang ini Kemasannya Sangat lucu Dan juga tanpa Apa ya Dan juga tanpa Ada minyak-minyaknya Iya betul Tapi kata Pak Assel bilang Kalau misalnya keistimewaan Dari jamur crispy ini Adalah apa? Ya itu di open Dan juga penyaringan minyaknya itu Udah sampai 3 kali Wow Dan awannya juga sampai 2 bulan Tapi saya yakin ya Pak ya Kalau makanan kayak gini Gak usah nunggu sampai 2 bulan Satu hari aja udah habis sama saya Bener ya Pak Betul Betul Nah bahwa sahabat juga Pengen tau kan pastinya Bisa nunggu ini Dari oven yang udah 3 kali penyaringan minyak ini Dimana sih? Nah langsung aja dimana nih Pak Oke kalau untuk kita Kita biasanya masih produk rumahan ya Ya Kita belum buka ini Karena keterbatasan satu dan lain hal Tapi Bisa kita itu online kan juga gitu loh Via WA via ini Nanti kita bisa bisa itu Bisa UKM juga disini ada forum juga Kita bisa ini kan Masukkan juga Jadi kita bisa via forum juga Dan kita juga masih buat Coba buat blog juga Mbak Blog? Untuk iya blognya Untuk kita bisa langsung Akses ini gitu loh Jamur Kripsi Jamur Kripsi ini Wow Jadi buat sahabat yang pengen Memungin Jamur Kripsi Open Dimana bisa Ada juga di media sosialnya apa Pak? Media sosialnya Kita paling di W Di apa Namanya Bisa di tuan juga Di Yahoo Instagram Kita coba juga Kita itukan juga Kita Instagram Kita itukan Apa namanya Pak? Di Jamur Difati biasanya itu Difati Kita sesuai ini aja Ada ini Nanti kita mau buat blog ini juga Jadi buat sahabat yang pengen tau Pengen ngobain nih Atau ngepoin Bisa juga di media sosialnya Atau mungkin bisa di search engine nya Google ya Namanya tulis aja Difati D-Y-F-A-T-I Yaitu Difati Jadi Buat sahabat bisa langsung Nemuin nih Difati Terus nanti langsung aja Stop-stop Kalau makan Beri Terus gak bakal dibuat Belum juga nih Pengen tau kan harganya berapa Harganya berapa nih Pak? Kalau untuk kita kecil Ukuran kecil seperti itu Itu Rp10.000 kita jual Rp10.000 Kalau untuk besar ini Rp15.000 Rp15.000 Dan ada tiga varian rasa ya Ya Rasa Wow Original Pedas Sama yang keju Beda Beda Original Pedas Dan keju Nah Sahabat Ada yang udah ngelelek banget Pengen ngobain Semuanya aja Searching Di shoot engine nya Dipati Dan itu bakal Temuin langsung Oke sahabat Gak kerasa ya Udah berakhir lagi Dan saya Nana Sarfabula Bersama Pak Arsep Terima kasih Ibu Terima kasih Baik Tem crisis Terima kasih Terima kasih.